Sabu bernilai puluhan juta dimusnahkan Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Kepolisian Resort Kota Waringin Timur memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 23 paket dengan berat total 38,23 gram yang diperkirakan harga barang mencapai 50 juta rupiah Jumat 26 November 2021 Barang bukti narkoba ini merupakan hasil pengungkapan kasus dari 6 tersangka yang berhasil diamankan Acara pemusnahan barang bukti narkoba di Mapol Reskotim tersebut turut dihadiri oleh Perwakilan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan juga BNK Kotim Kapol Reskotim, AKBP Abdul Haris Jakin melalui kaset narkoba Pol Reskotim AKP Syaifullah mengatakan Barang bukti ini adalah hasil pengungkapan operasi antik yang dilakukan Polsek Jajaran Pol Reskotim dari tanggal 4 hingga 20 November 2021 lalu Saifullah juga menjelaskan Selama operasi antik tahun 2021 pihaknya telah mengungkap 23 kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Kotim dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak hampir 100 gram Saifullah meminta kepada masyarakat untuk berhenti mengedarkan menggunakan narkoba Dirinya juga menegaskan jika menemukan maka akan ditindak tegas secara hukum Prasgian Toro untuk Tabengan TV